Soal selanjutnya masih berkaitan dengan hubungan roda-roda Kita dilihat disini ada 3 buah roda Roda A, Roda B, dan Roda C Sistem roda-roda di atas menunjukkan roda B dan Roda C sepusat Ya, roda B dan C sepusat Karena roda B dan C sepusat B dan C sepusat Berarti akan berlaku Omega B sama dengan Omega C Jadi kecepatan sudut putaran untuk roda B dan C pasti sama Roda B dan Roda A, Roda B dan Roda A dihubungkan dengan tali Ya, berarti karena Roda A dan B setali Maka berlaku Va sama dengan Vb Kemudian roda A, B dan C memiliki jari-jari masing-masing Diberikan disini Ra sama dengan Ra, RB, RC Ya, roda A, B dan C memiliki jari-jari masing-masing 30, 15, dan 40 cm Berarti ini roda A nya 30 cm Roda B 15 cm Dan Roda C 40 cm Apabila roda A diputar dengan kecepatan sudut Berarti Omega A Sama dengan 15 Radian per sekon Maka kecepatan linier roda C Jadi yang ditanya adalah Vc sama dengan berapa Oke, dari persamaan yang ada Bisa kita perhatikan disini Ya Karena Omega B sama dengan Omega C Omega A sama dengan 15 Disini bisa kita gunakan Persamaan ini dulu ya Va sama dengan Vb Va, V itu rumus umumnya Omega kali R Sehingga kalau Va berarti Omega A dikali Ra Kalau untuk Vb berarti Omega B dikali Rb Omega A nya 15 Ra 30 Ini 30 Sama dengan Omega B dikali Rb Rb nya 15 Kita ganti ya Kita ganti 15 Maka ini coret 30 Coret ya 2 2 kali 15 Jadi Omega B sama dengan 30 Radian per sekon Nah Omega B sama dengan Omega C Sehingga Vc sama dengan Omega C dikali Rc Nilai Vc sama dengan Omega C 30 Rc Hati-hati Nah Rc ini kan masih dalam sentimeter Dirubah dulu ke dalam meter 0,4 Meter Jadi dikali 0,4 Hasil akhirnya 12 meter per sekon Atau kalau nanti dalam sentimeter Kalau dia dalam sentimeter Kalau dikali Rc 30 Dengan Berarti ini kalau untuk Ini dalam meter per sekon ya Kita cek dulu Ini dalam meter per sekon Oh iya Udah ada 12 Meter Per sekon Terima kasih Terima kasih.